Hai! Halo semuanya! Halo! Tau kan buah strawberry? Buah yang warnanya pink atau kemerahan. Kalau nggak dijuice... Gue sih kurang suka ya. Nah, kalau strawberry generation, tau nggak? Kreatif, tapi punya sifat yang cenderung lembek. Baru kerja sehari, udah kayak kerja seumur hidup aja. Tapi, dia adalah generasi yang super duper aware sama mental health-nya. Sebagai Gen Z Pride, di-labeling generasi strawberry setuju nggak? Mungkin effort kita dianggap nggak se-effort itu buat generasi di atas atau generasi boomers mungkin... Lebih adaptif ya? Nggak semua Gen Z bisa dicap sebagai strawberry. Kenapa lagi sih Gen Z? Salah mulu kayaknya di mata halayak ramai. Nggak kok. Buat kamu nih yang lahir di tahun 97 sampai 2012, emang diomongin mulu karena ya lagi era-eranya. Labeling Igen, Boundary Lace, atau yang lagi hype nih, Strawberry Generation. Seorang pendidik praktisi bisnis sekaligus penulis buku Strawberry Generation, Prof. Renal Kasali, sebenarnya udah mantau fenomena ini sejak lama loh di Indonesia. Kata beliau, karakter generasi strawberry itu mudah menyerah, gampang tersinggung, dan wajib banget self-healing. Apa-apa self-healing. Self-healing, self-reward, work-life balance, dikit-dikit self-healing, dan reward. Ini adalah kata-kata yang mulai banyak sekali digunakan oleh kaum muda belakangan ini. Dan mereka juga mengaku dirinya mengalami depresi, gangguan mental, quarter life crisis, dan kata-kata lainnya. Itu tadi kata ekspert ya, kalau kata netizen gimana? Kan suara netizen sama dengan suara... Suasana jaman sekarang sepertinya memang buat orang jadi kayak strawberry ya. Generasi yang gampang paperan. Kerja bentar, resign. Kelu dikit, healing. Gue, punya anak gue Genzy, bikin stresnya ampun-ampun deh. Ah, masa sih? Gini-gini, gimana kalau kita tanya langsung aja sama Papa Genzy, Benjamin Mulya, yang udah 3 tahun belakangan ini kerja bareng sama Genzy. Say hello, Tuan Tuan. Say hello. Hi. Approve nggak nih Genzy itu karakternya kayak strawberry? Iya, betul Fregel. Itu gue approve di awal ya. Ketika gue belum tahu formulanya, ketika sudah berjalan, ternyata mereka mengagetkan gue gitu. Dengan power-nya, dengan kekuatannya, dengan cepat belajarnya, dengan idenya, dengan fresh-nya mereka gitu-gitu. Dan ini advantage buat Creative Fox, karena kita perusahaan memang pasarnya Genzy, so, pas gitu dari Genzy untuk Genzy. Dan ketika lo tahu formulanya, lo bakal terkaget-kaget sih. Hmm, itu kan tadi pengalaman Papa Ben ya. Nah, gimana kalau kita sekarang ketemu sama Genzy beneran? Kenalin, ini Dianisa, co-founder Zero West. Dianisa lebih memilih membangun startup daripada menjadi karyawan di kantor. Generasi Z itu memang lebih suka. Itu sih buat usahanya sendiri. Buat startup itu emang nggak mudah. Pertama, kita harus buat sistem sendiri. Emang bener-bener dari awal, dari ide, terus di-feed atau nggak sama masyarakat gitu ya. Karena lebih menantang dan lebih menyenangkan sih. Dan plus juga kalau kita kerja di orang, kan pasti ada aturannya yang harus ditepati gitu. Nah, kalau kita kan mungkin kita yang buat aturannya sendiri. Tapi tetap harus ada panduannya atau ada role modelnya seperti apa kan. Jadi menurut kamu, Genzy itu Gen Strawberry bukan? Nggak perlu nge-labelin strawberry karena sebenarnya semua generasinya juga ada di tahap seperti itu gitu. Cuman, emang lagi sekarang itu emang lagi selurutannya ke Genzy aja. Setuju dengan statement Dianisa, bahwa setiap generasi pasti ada rapuhnya. Lagian kenapa ya harus ada pengelompokan manusia berdasarkan generasi? Menurut sosiolog Karl Mannheim, tujuan teori generasi yaitu untuk membaca fenomena manusia dari tahun ke tahun. Misalnya nih, ada Boomers, Gen X, Millennials, dan Gen Z yang setiap generasi ini punya setting sejarah masing-masing dan mempengaruhi point of view juga budayanya. Jadi, setuju nggak kalau Gen Z disamai dengan generasi strawberry? Terima kasih telah menonton!